Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Pengurangan dan penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa Nah disini saya telah membuat 2 soal-soal pengurangan Dan 2 soal-soal penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa Langsung saja sebahas nomor 1 soalnya apa Soalnya 4 3 per 4 dikurang 2 per 3 Nah untuk menjata soal seperti ini Berarti kita harus merubah dulu pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Nah 4 kali 4 itu 16 16 tambah 3 yaitu 19 Per 4 Kurang 2 per 3 Nah karena disini kan penyebutnya disini 4 sini 3 berarti tidak bisa kita kurangkan teman-teman Berarti kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 12 Berarti 4 kali berapa hasilnya 12 yaitu 4 kali 3 Nah 3 kali berapa hasilnya 12 yaitu 3 kali 4 Karena disini kali 3 berarti pilihannya kali 3 Karena disini penyebutnya kali 4 berarti pilihannya kali 4 Tinggal kita kalikan saja 19 dikali 3 yaitu 57 57 per 4 kali 2 4 kali 3 itu 12 Dikurang 2 kali 4 itu 8 Per 3 kali 4 itu 12 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 12 Berarti bisa kita kurangkan 57 dikurang 8 yaitu 49 49 per 12 Nah karena disini kan 49 ini lebih besar daripada 12 Seperti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 4 Per 12 12 kali 4 yaitu 48 Sisanya 1 Jadi jawaban nomor 1 adalah 4 1 per 12 Nah lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 adalah apa 3 2 per 5 dikurang 4 per 2 Sama Kita ubah dulu pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 5 kali 3 yaitu 15 15 tambah 2 yaitu 17 17 per 5 Dikurang 4 per 2 Nah sama disini karena disini penyebutnya ini disini 5 disini 2 berarti tidak bisa kita kurangkan Kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 10 Berarti 5 kali berapa hasilnya 10 yaitu 5 kali 2 Nah 2 kali berapa hasilnya 10 yaitu 2 kali 5 Karena disini kali 2 berarti pemilangnya kali 2 Ini kali 5 berarti pemilangnya kali 5 Tinggal kita kalikan saja 17 dikali 2 yaitu 34 Per 5 kali 2 yaitu 10 Dikurang 4 kali 5 yaitu 4 kali 5 yaitu 20 Per 2 kali 5 yaitu 10 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 10 berarti bisa kita kurangkan 34 dikurang 20 Yaitu 14 14 per 10 Nah kalian lihat disini 14 ini lebih besar daripada 10 berarti bisa terubah menjadi pecahan campuran Dapat 1 Per 10 10 plus 1 yaitu 10 Berarti sisanya 4 Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah 1 4 per 10 Nah lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 itu apa 2 5 per 6 ditambah 2 per 3 Sama Kita ubah dari pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Nah 5 kali 6 dikali 2 yaitu 12 12 tambah 5 yaitu 17 17 per 6 Ditambah 2 per 3 Nah karena disini kan penyebutnya ini disini 6 berarti Sini 3 berarti tidak bisa kita jumlahkan Berarti kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 6 berarti 6 kali berapa hasilnya 6 yaitu 6 kali 1 Nah 3 kali berapa hasilnya 6 yaitu 3 kali 2 Karena disini kali 1 berarti pemilainya kali 1 Sini kali 2 berarti pemilainya kali 2 Tinggal kita kalikan saja 17 kali 1 yaitu 17 Per 6 kali 1 6 ditambah 2 kali 2 yaitu 4 Per 3 kali 2 yaitu 6 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 6 Berarti bisa kita jumlahkan 17 ditambah 4 yaitu 21 21 per 6 Nah karena disini kan 21 ini lebih besar daripada 6 Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 3 Per 6 6 kali 3 yaitu 18 Berarti sisanya 3 Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah 3 3 per 6 Nah lanjut ke soal nomor 4 Soal nomor 4 itu apa? 2 2 per 7 ditambah 3 per 4 Sama kita ubah dulu pecahan campurannya ini Menjadi pecahan biasa Tapi dulu 7 kali 2 yaitu 14 14 tambah 2 yaitu 16 16 per 7 ditambah 3 per 4 Nah karena disini kan penyebutnya ini belum sama Berarti kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 28 Berarti 7 kali berapa hasilnya 28 yaitu 7 kali 4 Nah 4 kali berapa hasilnya 28 yaitu 4 kali 7 Karena sini kali 4 berarti milanya kali 4 Sini kali 7 berarti milanya kali 7 Tinggal kita kalikan saja 16 kali 4 yaitu 68 68 per 7 kali 4 itu 28 Ditambah 3 kali 7 itu 2 1 per 4 kali 7 itu 28 Nah karena disini kan penyebutnya ini sudah sama-sama 28 Berarti bisa kita jumlahkan 68 ditambah 21 yaitu 89 Per 28 Nah karena disini kan 81 ini Lebih besar daripada 28 berarti bisa kita ubah menjadi ujian campuran Dapat 3 Per 28 28 kali 3 yaitu 84 89 nih 68 tambah 21 itu 89 Nah 3 kali 28 itu 84 Nanti sisanya 5 Jadi jawaban nomor 4 adalah 35 per 28 Nah cukup mudah bukan Nah sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan teman-teman Maksudnya langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, di share, dan di share